Hai baik fitur-fitur di SM18 ini ya antara lain sebagai pengontrol suhu kelembaban pemutaran dan kontrol kipas kalau suhunya berlebih dan yang menarik ada alarm pada SM18 ini ya alarm akan berbunyi saat suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi pada bagian belakang kita lihat disini banyak sekali pinnya untuk bagian pemutaran kita nanti akan menggunakan pin 15 17 dan 18 yang pin 13 14 ini adalah power ya kabel power ke PLN sedangkan untuk sensor sensor kelembaban adalah di pin 123 pin 4 dan 5 ini untuk sensor suhu dan bisa kita lihat disini untuk pin 21 22 ini untuk pemanas juga 23 dan 24 ini pemanas utamanya ini pemanas cadangan oke bagian 16 ini pin 16 jadi nanti dihubungkan semuanya ke antara ground ground satunya ground satunya pin 16 yang lainnya juga jadi jadi ground ini bisa digunakan untuk pin 16 17 18 dan seterusnya baik kalau untuk kipas adalah pin 15 dan 16 jadi nanti misalnya suhunya terlalu tinggi nanti kipas ini akan hidup supaya suhu di dalam mesin tetas kembali stabil baik kali ini saya akan bahas tentang pemutar yang digabungkan dengan SM 18 ini untuk motornya anda bisa menggunakan tipe motor seperti ini jadi disini ada 3 soket soket yang tengah ini nanti ke ground adalah pin 15 soket kiri kanan kiri ini boleh terbalik nanti ini dihubungkan ke pin 17 dan 18 terbalik tidak apa-apa anda juga bisa menggunakan aktuator aktuator seperti ini seperti ini namun apabila anda menggunakan aktuator ini harus dipasang dengan sebuah kontroler modul maksud saya modul ini seperti begini modulnya ini yang akan nanti bagian belakang ini ada 3 kabel ini yang akan dihubungkan ke SM 18 dan pada bagian depan ini ada 2 kabel ini yang dihubungkan ke aktuator kali ini saya akan review penggunaannya menggunakan aktuator oke saya pasangkan bagian-bagiannya saya akan menangguna Oke, ini adalah sensor suhu Maaf, ini sensor Kelombaban, maksud saya Ini ada kabel Merah Kuning, dan hitam Ini Secara berurutan Pin 1, pin 2, dan pin 3 Kita hubungkan Disini Yang ini adalah sensor suhu Seperti ini Ini dihubungkan ke pin 4 dan 5 Ini kabel powernya Hubungkan ke pin 13 dan 14 Sekarang bagian modul Aktuator Dihubungkan Ini ada 3 kabel ya Hitam Dihubungkan ke pin 15 Ground Yang biru Yang biru dihubungkan ke pin 17 Gunungkan ke pin 17 dan 15 Untuk pin 17 dan 18 Ini terbalik Tidak apa-apa Yang penting Kabel ground harus berada di ground Ini adalah kabel Ini adalah kabel umum ya Ground ini Untuk umum Jadi Kipas ya Menggunakan ground ini Pemanas ya Groundnya ini Pemutar ya Groundnya ini Jadi Jadi ini pin umum Kita balik Oke Menggunakan aktuator Ini akan memberi kemampuan Kapasitas sampai 5000 telur Selanjutnya Saya akan Demokan Cara kerjanya Untuk interval pemutaran Ini sudah saya setting Setiap 2 menit Agar kita dapat melihat Cara kerjanya Tanpa menunggu lama Kita hidupkan dahulu SM18 Sudah on Dan ini ada alarm yang berbunyi Karena suhunya terlalu rendah Saya matikan dahulu Alarmnya Supaya tidak mengganggu Tekan panah bawah Kita lihat untuk Interval pemutaran Saya setting disini 2 menit Oke Sudah set Baik Sekarang kita tinggal nunggu Oh ya Jangan lupa Untuk bagian Ini Harus di power on ya Ini sudah on Oke Ini harus di on Bagian modul ini harus di on Disini Walaupun sudah saya tekan on Belum hidup lampunya Karena ini Dari Kontroller SM18 ini Belum memberikan Supply power Kesini Jadi kita harus nunggu 2 menit Dan nanti Atuator ini Akan bekerja Sambil menunggu Kita lihat Sebentar Pada bagian display SM18 Ini adalah Display suhunya Bagian ini Ini display Untuk kelembaban 62% Maksudnya Dan yang di bawah ini Ada 2 display kecil Yang berguna Untuk Membaca Dan Membaca Dan setting Nilai Yang akan Dimasukkan Nah Pada bagian Kanan Ini terdapat Tombol Set Terus Panah atas Panah bawah Dan Oke Nah Anda dapat Mengontrol Posisi rak Secara manual Menggunakan Tombol up Ya Caranya Cukup Dengan menekan Tombol ini Sampai Posisi rak Sesuai Dengan yang Anda inginkan Nah 2 hari Menjelang penetasan Anda dapat Menghentikan Pemutaran telur Dengan Mematikan Power Pada Modul Aktuator Ini Tinggal Dimatikan Pada hari Ke 18 Atau 19 Ya Jadi nanti Rak Tidak akan Berputar Lagi Nah Ini sudah Bekerja Kita lihat Ini Ini Raknya Akan Naik Setelah Mencapai Limit Dia akan Berhenti Sendiri Ini Kita akan Menunggu Lagi Interval Nya 2 Menit Plus 3 Menit Waktu On Berarti Kita harus Menunggu 5 Menit Dan Aktuator Ini Akan Memendek Berarti Posisi Rak Akan Turun Kita Tunggu Oke Kembali Ke Display FM 18 Ini Ada Banyak Indikator Disini Ini Ada Indikator Kipas Yang Pertama Ini Indikator Pemanas 1 Pemanas 2 Indikator Up Down Dan Ini Weight Adalah Indikator Untuk Kelembaban Ini Indikator Untuk Alarm Sedang Nyala Ini Karena Suhu Ini Terlalu Rendah Jadi Ini Memberi Peringatan Kepada Kita Ini Controller Yang Bagus Kali Multifungsi Saya Suka Ini Bagus Kali Sudah Komplit Kali Jadi Dengan Satu Alat Ini Sudah Sangat Memenuhi Kebutuhan Untuk Kontrol Mesin Tetas Jadi Sudah Full Otomatis Disini Kita Tunggu Ini Ator Akan Kembali Bekerja Kita Lihat Kalau Misalnya Disini Api Ini Kan Lagi Nyala Jadi Modul Ini Ikut Nyala Pada Saat Ini Padam Ini Akan Padam Jadi Sangat Menghemat Energi Menghemat Listrik Hanya Bekerja Selama 3 Menit Selama Waktu Yang Dibutuhkan Setelah Itu Dia Akan Shutdown Akan Mematikannya Dahulu Itu Untuk Menghemat Energi Kita Tunggu Baik Ini Sudah Padam Anda Lihat Tombol Up Ini Sudah Padam Indikator Dan Ini Juga Ikut Padam Modul Nya Kurang Lebih Dua Menit Maka Atuator Ini Akan Memendek Interval Pemutaran Ini Cara Setting Sangat Mudah Tinggal Tahan Tombol Set Dan Ditambah Dengan Tombol Panah Bawah Nanti Disini Muncul F1 Nah Disitu Anda Bisa Mengatur Interval Pemutaran Trak Biasanya Kita Setting Di 3 Jam Atau 6 Jam Itu Sudah Cukup 2 Menit 2 Menit Ini Saya Angkat Saja Ya Karena Ini Kalau Kena Meja Getaran Apa Suaranya Sangat Berisik Ini Sudah Bekerja Siap Semakin Pendek Dan Nanti Dia Juga Berhenti Otomatis Setelah Limit Ya Ya Bisa Lihat Disini Indikator Down Hidup Hidup